Intro Halo Fitismania, ketemu lagi ya dengan saya Fredy Jadi di video kali ini saya ingin melatih otot bicep ya dengan berbagai variasi Jadi gerakan ini bisa kalian lakukan di rumah kalian, simple banget caranya ya Jadi disini sudah saya siapkan 2 buah dumbbell ukuran 10 kg bagian kanan, 10 kg bagian kiri Buat teman-teman yang punya dumbbell di rumah bisa kalian latih dan lakukan ini di pagi hari ataupun sore hari Jadi buat teman-teman yang akan saya lakukan adalah variasi ya Yang ini namanya pose bicep call ya Jadi untuk posisi yang pertama dumbbell diusahakan lurus semua dulu terus naik Nah naiknya separuh gini Turun salah satu yang ini turun ini naik setengah gantian Untuk yang kanan turun ini naik setengah begitu seterusnya ya Jadi yang kita lakukan awalnya adalah tulang punggung tekan ke depan Dada busungkan ya Di saat ini ambil nafas pandangan ke depan Posisi dumbbell kayak gini putar keduanya Ambil setengah dulu Turun satu persatu Satu Gantian yang satunya Dua Terima kasih telah menonton! Jadi gerakan ini bisa kalian lakukan 3 set 12 sampai 15 repetisi ya Jadi dengan gerakan yang kayak gini tenang, santai, dan rasakan Tulunya pelan, naiknya separuh, gantian ya Jadi gerakan ini berfungsi untuk melatih kekuatan sebenarnya forearm Di saat kita nahan, otomatis otot baru kita diam Terus bisep yang kontraksi Tetapi otot forearm yang nahan ya Jadi ini kontraksinya dapet banget ya teman-teman Langsung saja ke variasi yang berikutnya Kita masuk ya ke variasi yang berikutnya Yang ini namanya 21 bicep curl Kenapa saya bilang 21 bicep curl yaitu 21 repetisi Ini sebenarnya hanya kayak bicep curl model superset ya Jadi 7 repetisi itu dari bawah ke tengah Terus 7 repetisi dari tengah ke atas Terus yang 7 repetisi terakhir dari bawah sampai atas full ya Jadi ini langsung saja kita ke contoh gerakannya Jadi yang diutamakan adalah Pertama kaki lebar ini biar kuda-kuda kalian agak kuat Terus tulang punggung tekan ke depan Dada kusungkan ya Jadi yang pertama saya akan langsung menggunakan 2 tangan sekaligus Ini untuk contohnya satu dulu Jadi yang pertama dari bawah naik separuh gini Ini 7 repetisi 1, 2 sampai 7 kali Yang repetisi kedua adalah dari tengah ke atas Ini juga ambil 7 kali Kalau sudah dapat semuanya dari bawah sampai atas full ya 7 kali Jadi langsung saja ke gerakannya Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah posisi kayak gini tahan langsung dari bawah Ini dari tengah ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kalau sudah dapat dari full dari bawah sampai ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke jadi teman-teman kerasa banget untuk bicepnya ya Jadi ini berfungsi untuk memperbulat atau memperpanjang bicep kita Jadi saat kita ke bawah ini benar-benar sampai lurus ke bawah ya Ini saat ke tengah dia kontraksinya ngumpul semuanya di tengah Jadi yang terakhir full dari bawah ke atas ya Jadi lakukan gerakan ini 3-4 set repetisinya 10-12 Coba rasakannya Kita lanjut ke variasi yang berikutnya Lanjut ya ke variasi yang berikutnya Yang ini namanya close into with go Jadi gerakan ini yang berfungsi untuk melatih otot bicep bagian tengah Dan otot bicep bagian dalam Ya Jadi caranya kayak gini Pertama ini benar-benar rapat ya Untuk bicepnya rapat Yang pertama Angkat segini Terus turun Nah kalau sudah dapat gini Lalu kita buka ke luar Ya Yang ini berfungsi untuk melatih otot bicep bagian dalam Kalau yang gini otot bicep bagian tengah Ya Ambil nafas Satu Oke Jadi lakukan gerakan ini sama 3-4 set repetisinya 10-12 Lanjut ya Untuk variasi berikutnya Yang ini namanya dumbbell swimmer Ya jadi Ini kita namanya swim Kita diputer Jadi fungsi gerakan ini untuk melatih otot forearm Ya Forearm sama otot bicep Jadi Langsung saja ya Kita ke gerakannya Nah yang pertama Kayak gini Dari buka dari luar dulu Angkat ke atas Tutup ke depan Ya Ambil nafas Yeah Oke, jadi di saat kita buka Ini diusahakan benar-benar sampai Ketarik ya otot bicepnya Di saat turun kita telah Pelan-tahan Jadi posisi kita di saat buka gini Ini yang kontraksi adalah otot bicep Di saat kita putar balik gini Yang neken adalah otot Forearm Jadi ini buat teman-teman semuanya Untuk masalah bahu juga Perlu diperhatikan, kalau bisa kita kunci Kunci sekuat-kuatnya ya Karena ini untuk Bahu juga ikut Rotasi yang namanya Variasi ini, jadi Turun, kita buka gini Nah ini otomatis kini ketarik Jadi diperhatikan untuk masalah Bahunya benar-benar harus di kunci Terus untuk forearm Kontraksinya nahannya kuat banget Yang kebel ini Yang variasi ini ya, coba lakukan Gerakan ini sama, untuk repetisinya Sama setnya ya, kita lanjut Kemudian ke gerakan yang selanjutnya Kita masuk ya ke variasi yang terakhir Yang ini namanya hammer call Jadi gerakan ini buat teman-teman mungkin udah gak asing Jadi yang berfungsi untuk melatih otot forearm bagian samping Posisinya kayak gini, sama Simple banget ini, paling gampang Ini naik Nah, bedanya sama bicep Kalau cuma di grip-nya Kalau bicep-nya kan grip-nya gini Kalau hammer-nya kan Posisi grip-nya Ini kayak gini Satu Satu Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman Jadi cukup sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat buat teman-teman Bisa buat belajar kita bareng Buat teman-teman yang cuma punya dumbbell di rumah Kalian bisa lakukan gerakan ini Banyakin variasi Biar kalian gak jenuh Gak hanya itu-itu aja latihannya ya Jadi kreasi dan aplikasikan gerakan ini di rumah kalian Itu mau sennya mau ditambahin Atau Oh iya kemarin ada yang tanya juga Bang kalau misalkan bebannya Saya udah di rumah udah punya Tapi gak udah Istilahnya udah Gak berat lagi body ya Katakanlah 5 kilo kok udah Kurang berat? Nah itu gimana caranya? Nah kalian bisa tambahin Itu yang namanya repetisi Sampai bener-bener panas Dan sampai bener-bener ototnya stress Ya Jadi Sampai ketemu di video saya selanjutnya Salam sehat Salam Semangat I'm on So many levels like a beachy game I can make Deadmau5 spell his name I turn up my speakers at the Applejack Where are you now when I need you Jack You